Oke semua, kali ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana sih cara paling aman kita melakukan copy file dari komputer atau laptop ke media flash disk Seperti yang kita ketahui, media flash disk sangat rawan sekali akan terkena virus Walaupun kita sudah menggunakan antivirus terbaru, terbaik, terkuat dan terupdate Namun kadang bisa saja tersisipi oleh virus Karena virus sudah pasti lebih update daripada antivirusnya Itulah analoginya Waktu itu saya juga pernah mengalami teman saya ingin mengkopi file game atau file film yang ada di laptop atau komputer saya Lalu dia ingin melakukan transfer file Seketika itu juga saya merasa was-was, takutnya flash disknya ada virusnya, nanti komputer saya kena virus Jadi lambat, jadi error dan lain sebagainya Itu umum sekali kita rasakan karena memang media flash disk itu media yang paling rawan akan terkena virus Atau media yang bisa membawa virus dengan cepat dan mudah Media yang mudah menyebarkan virus ke komputer atau ke laptop kita Oke jangan sampai teman kita merasa kecewa karena misalnya kita menolak untuk mengkopi file ke flash disknya Jangan sampai persahabatan rusak atau persahabatan rengkang Hanya karena kita menolak untuk menolak untuk menolak ke flash disk teman kita tersebut Karena kita takut atau was-was terkena virus Oke langsung saja kita mulai cara-cara untuk melakukan copy file Cara yang paling aman dan menurut saya paling tidak beresiko terkena virus Caranya kalian cukup ketik pada tombol keyboard ini klik Windows plus R Lalu kalian pilih atau ketik msconfig Nah seperti ini ya Oke Setelah itu kita pilih boot Ini boot Lalu kita pilih save boot Kita klik ok Setelah itu kita restart komputer atau laptop kita Nah setelah kalian sudah memasuki save boot ini Kalian bebas melakukan transfer file dari laptop ke flash disk Atau dari komputer ke flash disk begitu pula sebaliknya Cara ini saya sudah lakukan berkali-kali dan saya jamin aman tidak akan terkena virus Seperti yang kita tahu bahwa virus selalu berjalan secara auto run Dan di mode save Di mode save mode ini Auto run tidak akan berjalan File Excel pun tidak akan berjalan Jadi sangat aman ketika kita melakukan copy file Dari laptop ke flash disk atau dari sebaliknya Nah disini saya ingin memberikan contoh ya Bagaimana kita melakukan transfer file Nah saya sudah mencolok flash disknya Kita tunggu belum muncul Nah sudah muncul ya Nah disini kalian bisa melakukan transfer file Tanpa harus dikhawatirkan akan terkena virus Karena virus itu berjalannya secara auto run atau secara otomatis Nah di mode save boot ini Kalian tidak perlu khawatir karena mode auto run tidak akan berjalan disini Dan mode dan file Excel pun tidak akan berjalan Jadi saya rasa sangat aman meng-copy file Di save mode ini Nah setelah kalian selesai meng-copy file Silahkan kalian melakukan eject Seperti ini Kita tunggu belum selesai Oke kalau sudah muncul seperti ini berarti ejectnya sudah selesai Kita close saja Dan setelah itu kita masuk lagi ke msconfig Dengan cara windows plus R Nah ini sudah muncul ya msconfig Lalu kita ke boot Lalu kita centang boot save bootnya kita uncheck Kita oke dan kita restart Kalau misalnya kita tidak lakukan itu Laptop kita akan terus masuk save boot Tidak akan masuk ke windows normal Oke sudah masuk windows secara normal ya Tidak akan terjadi apa-apa Jadi kalian tidak perlu cemas lagi Bila melakukan transfer file Transfer file flash disk teman kalian ke laptop kalian Tidak akan merasa was-was akan terkena virus Oke cukup sekian video kali ini Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh